selamat menikmati gerak memutar ya baik sekarang kita turunkan hubungan antara momen gaya dan momen inersia berawal dari hukum 2 Newton, F itu kan M dikalikan A ya ingat, dalam gerak melingkar atau rotasi A itu percepatan tangan sial, bisa kita uraikan jadi percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari rotasinya nah sekarang perhatikan baik-baik, kedua ruas ini akan saya kalikan R jadi yang sebelah kiri dapat F kali R, yang sebelah kanan adalah MR kuadrat kali alfa perkalian gaya dengan R R itu kalau dalam torsi berarti lengan momen nah ini akan menghasilkan torsi sedangkan MR kuadrat ini adalah momen inersia berarti ini tinggal mengalikan alfa torsi I kali alfa atau secara umum ditulis sigma torsi sama dengan I kali alfa jadi kalau rumus yang atas ini biasanya secara umum ditulis sebagai sigma FM kali A karena mungkin lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda jadi perhatikan baik-baik rumus yang atas ini adalah untuk gerak translasi sedangkan yang bawah ini untuk gerak rotasi jadi yang pengaruhi translasi itu adalah gaya yang pengaruhi rotasi itu adalah momen gaya atau torsi jadi kalau kita tuliskan di sini sigma tor itu berarti adalah resultan resultan momen gaya yang bekerja pada benda bekerja pada benda ini yang menyebabkan benda bisa berputar kalau I disini menyatakan momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat seperti biasa kalau alfa ini adalah percepatan sudut dari benda yang berputar itu satuannya adalah dalam SI radian persekon kuadrat nah keadaan dinamis benda berdasarkan momen gaya atau berdasarkan gaya yang mempengaruhi itu dibagi menjadi tiga yang pertama adalah gerak translasi muri misalnya kalau Anda melihat mobil bergerak di jalan raya badan mobil itu bergerak secara translasi hanya menggeser sehingga berlaku sigma F sama dengan M kali A yang kedua adalah misalkan Anda naik mobil tapi banyak masuk ke dalam lupur sehingga banyak tidak bisa menggeser tetapi tetap berputar di tempatnya itu berarti dia akan bergerak rotasi murni kalau rotasi murni berlagu sigma T sama dengan I dikalikan alpha jadi resultant torsinya harus I kali alpha yang ketiga adalah kalau Anda melihat mobil di jalan raya banyak itu selain geser juga mutar itu yang namanya gerak gabungan antara gerak translasi dan rotasi ini sering disebut sebagai gerak menggelinding kalau dia menggelinding maka berlagu keduanya bahwa sigma Fm kali A untuk gerak transasinya dan juga berlagu sigma torsi I kali alpha untuk gerak memutarnya baik untuk lebih memahami dinamika transasi dan rotasi baiklah sekarang saya akan berikan contoh soal ini soal yang pertama ini cukup mudah soal ini misalnya ada suatu benda menggelinding sebut saja disini silinder ya silinder pejal dia menggelinding pada bidang miring menggelinding ingat menggelinding itu berarti bidang miringnya harus kasar ya berarti nanti ada gesekan kalau licin tidak mungkin menggelinding dia akan terpleset ya jadi menggelinding itu gerak gabungan antara transasi dan rotasi caranya kita gambar dulu ya digambar dulu gaya-gayanya ini kebetulan yang ditanyakan cuma hanya percepatan nah gambar gaya-gayanya ini ada gaya berat terus kemudian gaya berat ini kita uraikan sejajar bidang sama tegak lurus bidang yang sejajar bidang tentu saja pakai sin wisin alfa yang tegak lurus w cos alfa terus kemudian ada juga gaya normal gaya tekanan bidang pada bunda ini ada normal kemudian ada gaya geser yang arahnya melawan gerakan benda karena ini gerak benda itu ke bawah turun maka gaya geser melawan ke atas nah karena menggelinding itu adalah paduan dua gerak transasi dan rotasi maka untuk gerakan translasinya maka akan berlaku sigma F sama dengan M kali A perhatikan bahwa wisin itu secara percepatan dia positif wisin alfa nah FKnya itu melawan negatif FK ini M kali A ya berarti kalau saya uraikan ini menjadi MG sin alfa min FK M kali A ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama ya terus kemudian dari gerak rotasinya akan berlaku bahwa sigma torsi itu I kali alfa sekarang perhatikan baik-baik sigma torsinya yang menghasilkan torsi terhadap pusat masa dari silinder ini adalah hanya gaya gesek karena yang punya lengan cuma gaya gesek sedangkan wisin wikos itu tidak akan menghasilkan torsi normal juga tidak menghasilkan torsi terhadap poros putar O jadi yang menghasilkan cuma FK ya jadi kalau kita lihat putaran FK ini searah dengan percepatan atau FK ini menyokong percepatan sehingga menghasilkan momen yang positif jadi untuk dinamika sekarang sudah tidak berlaku kalau mutar kiri harus negatif tidak berlaku di situ jadi nanti torsinya perkalian antara gaya dengan jaraknya keporos tidak lain adalah jari-jari silinder nah sama dengan I nah perhatikan baik-baik ya I itu bisa kita tulis sebagai begini K MR kuadrat dimana K itu adalah konsanta momen kalau silinder setengah kan masih ingat ya tabel dulu pahami video saya sebelumnya ya supaya tidak bingung K itu kalau silinder setengah MR kuadrat setengah K nya terus kemudian kalau I nya saya tulis seperti ini K MR kuadrat nah alfa alfa itu apa hubungan A dengan alfa sangat baik A itu kan alfa kali R ya jadi kalau begitu alfanya ini saya ganti dengan A per R perhatikan baik-baik ini bisa saya coret akhirnya saya temukan FK itu adalah K M kali A ini adalah persamaan yang kedua terus saya substitusikan kesini persamaannya jadi persamaan satu dan dua saya substitusikan akhirnya kita dapatkan apa M G sin alfa dikurangi FK nya ini K M A sama dengan M dikalikan A seperti itu ya K M A ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan sehingga di ruas kiri cuma tinggal M G sin alfa berarti ini M A ditambah dengan K M A berarti M nya saya bisa coret yang ruas kiri G sin alfa A bisa saya keluarkan 1 plus K gitu ya jadi akhirnya A dapat apa ini G sin alfa dibagi dengan 1 plus K nah ini kita sekarang dapatkan rumus umum benda yang menggelinding pada bidang miring nah sekarang kita dapatkan rumus umum percepatan bagi benda yang menggelinding pada bidang miring kasar gitu ya kita tinggal memasukkan nilai K nya itu berapa untuk silinder pejal silinder pejal itu kan K nya setengah ya setengah MR kuadrat jadi K nya itu setengah sehingga nanti A nya itu bisa ditulis G G ini 10 sin alpha sin 30 setengah ya nah per 1 plus K nya adalah setengah berarti ini yang atas 5 dibagi dengan 3 per 2 ini kan 3 per 2 ya bagi 3 per 2 berarti hasilnya adalah 10 per 3 meter per sekon kuadrat ini saya kasih contoh soal yang kedua disini ada katrol dikasih beban masa katrol 2 kg masa bebannya 1 kg yang ditanyakan adalah berapa percepatan dari beban turun kemudian tegangan tali juga ditanyakan ya mari kita jawab bersama sama ya kita gambar dulu gaya-gayanya ya disini gaya tegang bali sudah digambar terus kemudian disini ada wheel berat benda selalu kebawah kan nah nanti katrolnya itu mutar ke kanan seperti ini ya nah sekarang karena disini ada yang bergerak translasi beban terus kemudian ada yang bergerak rotasi katrolnya maka kita tuliskan untuk gerak translasinya bagi beban ya ini beban bergerak translasi sehingga nanti berlaku sigma F itu sama dengan M kali A sigma F nya itu adalah W W ini adalah searah percepatan positif dikurangi T negatif sama dengan M dikalikan A langsung aja kita masukkan W nya 10 M kali G ya min T M nya 1 kali A ini akan mendapatkan persamaan yang pertama terus kemudian dari gerak rotasi katrolnya kita bisa menulis sigma torsi sama dengan I kali alpha sigma torsinya nah yang menghasilkan torsi terhadap poros putar O dari katrol itu adalah T ini tegangan tali jadi nanti tegangan tali dikalikan dengan jari-jarinya katrol jadi T dikalikan R itu harus sama dengan I nya katrol ini kita anggap silinder pejal ya yang paling pantas katrol itu silinder pejal kan gak ada katrol bola pejal ya jadi kalau gitu ini kita isi setengah M katrolnya kali R kuadrat alphanya itu kita ganti A per R ingat tadi ya A itu selalu alpha dikalikan R sekarang kita coret ini R kuadrat bagi R habis sehingga kita dapatkan bahwa T itu sama dengan setengah M katrolnya itu 2 ya dikalikan dengan A berarti T nya sama dengan A ini adalah persamaan 2 anda bisa mengeliminasi atau substitusi jadi kalau anda memasukkan ke sini jelas 10 dikurangi dengan T nya itu A ya jadi T nya itu A dikurangi A disini A ya jadi kalau begitu 10 sama dengan 2 A berarti A nya dapatnya adalah 5 meter per sekon kuadrat ini A nya ya baru A nya baru A nya terus kemudian kalau kita mencari tegangan tali ya kita masukkan ke persamaan 2 jadi dari persamaan 2 T itu sama dengan A berarti A nya adalah 5 tadi satuannya Newton kalau ini bisa kita kejangan dengan cara cepat kita hitung percepatannya dulu pakai rumus hukum 2 Newton A sama dengan sigma F per sigma M tapi untuk sistem ini ada yang berotasi ada yang bertranslasi sehingga sigma M nya kita urem jadi sigma M yang translasi ditambah dengan sigma M yang rotasi masa yang berotasi pasti punya konstanta moment nah sekarang kalau kita pakai rumus ini berarti A sama dengan sigma F sigma F itu W searah percepatan positif T sama T itu itu gaya aksi-reaksi ya saling menghilangkan tidak ikut dalam sigma F langsung kita bagi dengan sigma M yang bertranslasi adalah beban M ditambah dengan katrol yang berotasi M K nya katrol itu adalah setengah ingat katrol dianggap silinder pejal jadi nilai konstanta momentnya setengah W nya itu adalah M kali G berarti 10 yang disini 1 ya plus setengah M nya katrol M nya katrol itu adalah 2 jadi kalau begitu 10 dibagi dengan 2 berarti 5 meter per sekon kuadrat nah ini A nya sudah ketemu kalau mencari tegangan tali ya kita tinjau misalnya beban nah beban yang bergerak translasi ini ya berarti sigma F sama dengan M kali A W searah percepatan positif yang melawan negatif M kali A jadi W nya 10 min T M nya itu 1 A nya tadi sudah ketemu 5 jadi T nya kalau begitu ketemu 5 Newton sama hasilnya dengan yang tadi soal yang ketiga nah sekarang ini ada katrol kemudian ada beban M1 M2 dihubungkan katrol pakai tali yang ringan masanya bisa dihubungkan katrol tetap dianggap pejal ya masanya 2 kg M2 3 kg M1 1 kg yang ditanyakan berapa percepatan sistem ini dan berapa tegangan tali T1 dan T2 nah sekarang coba perhatikan gambar dulu gaya-gayanya kita gambar dulu jadi disini ada W1 disini ada W2 gitu ya karena M2 itu lebih besar dari M1 berarti M2 nya turun percepatannya A berarti M1 naik percepatannya adalah A nah sekarang kalau kita mencari A nya kita pakai rumus praktis tadi langsung aja sigma F per sigma M yang translasi plus sigma K M yang rotasi jadi sigma F nya W2 searah percepatan positif min W1 jumlah masa yang translasi M1 dan M2 sedangkan yang rotasi itu katrol katrol itu anggapannya sirin terpejal sehingga K nya setengah dikalikan dengan masa katrolnya jadi W2 itu adalah M kali G berarti 30 W1 10 ya jadi M11 ditambah dengan 3 ditambah dengan setengah M nya katrol adalah 2 kilogram sehingga kita dapatkan ini 20 dibagi dengan 4 ditambah 1 5 sehingga Z nya disini adalah 4 meter per sekon kuadrat nah itulah percepatannya sekarang kalau mencari tegangan T1 T2 ya ditinjau masing-masing beban misalnya M1 M1 itu bergerak translasi berarti berlaku sigma F M dikalikan A berarti T1 ya secara percepatan dikurangi dengan W1 itu harus sama dengan M1 dikalikan A T1 min W1 adalah 10 ini 1 A nya tadi ketemu 4 berarti T1 dapatnya adalah 14 Newton nah sedangkan M2 kalau kita pinjau berlaku juga sigma F M kali A M2 nya itu turun jadi W2 searah percepatan berarti W2 positif dikurangi T2 yang melawan negatif nah berarti M2 dikalikan A W2 adalah 30 dikurangi T2 M2 3 kali A A nya disitu adalah 4 tadi ya jadi kalau begitu T2 ini 12 ini 30 berarti 30 dikurangi 12 jawabannya berarti 18 Newton ini ada beban masanya M1 M2 dikungan tali dikungan katrol masa katrolnya sudah diketahui masa beban M1 M2 juga sudah diketahui tapi ini mejanya kasar ya mejanya kasar berapa waktu yang dibutuhkan sejak dari keadaan diam lalu dilepas berapa waktu yang dibutuhkan M1 untuk mencapai tanah kita bisa kerjakan soal ini dengan menghitung berapa percepatan M1 dulu M1 dengan M2 itu percepatannya sama jadi kalau M1 itu turun percepatannya A tentu saja M2 ke kanan percepatannya sama yaitu A jadi kalau begitu kita cari A nya dulu A nya dulu A itu pakai rumus sigma F per sigma M yang translasi ditambah dengan sigma K M yang rotasi sigma F nya W1 secara percepatan positif yang melawan itu adalah apa disini coba kalau ini kasar bidannya kasar tentu akan ada gaya gesek yang arahnya melawan gerakan M2 M2 ke kanan gaya gesek ke kiri tekanan tali tidak digambar tidak apa-apa karena ini tidak ditanyakan langsung saja tekanan tali tidak ikut sigma F W1 dikurangi dengan apa dikurangi dengan F K dibagi dengan sigma yang translasi itu adalah M1 sama M2 yang rotasi itu katrolnya jadi K dikalikan dengan M katrol K itu konsantra momen katrol dianggap si terbejal nanti K nya setengah ya jadi W1 nya itu adalah M kali G 30 F K itu Mu K kali normal di M2 normalnya nanti sama dengan beratnya kan disini mu K nya 0,2 beratnya benda 2 itu adalah M kali G berarti 10 dibagi dengan M1 3 ditambah 1 K nya setengah dikalikan dengan M nya 2 jadi ini 30 dikurangi 5 itu 25 4 ditambah 1 itu adalah 5 hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat inilah percepatannya kalau kita mau mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk ke tanah S nya kan sudah tahu 2,5 jadi kalau begitu karena dia GLBB percepatannya konstan maka berlaku S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat S nya kita isi 2,5 disini ya VU nya 0 0 dikalikan T berarti ini 0 plus setengah A nya 5 kali T kuadrat ini 2,5 ini juga 2,5 berarti T kuadrat nya sama dengan 1 berarti T nya ketemu 1 skon baiklah sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 5 ini bidang miring M1 M2 sudah diketahui dalam soal kemiringan bidang 30 derajat berapa percepatan sistem dan berapa tegangan tali T2 kita gambar dulu gaya-gayanya disini ada W2 terus kemudian di sisi sini ada W1 ya pada M1 kita orekan ke arah bidang nah ini sejajar bidang gaya-nya sama yang tegak lurus bidang yang sejajar ini W1 sin alfa yang tegak lurus W1 cos alfa normalnya kita gambar seperti ini tapi ini licin ya tidak ada gaya gesek terus kemudian kita bisa langsung menghitung percepatannya nah jelas nanti M2 ini turun karena M2 masanya lebih besar dari M1 ya turun sedangkan nanti M1-nya itu akan naik percepatannya A percepatannya itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus hukum 2 Newton sigma F per sigma MT plus sigma K M yang rotasi jadi sigma F nya itu berarti W2 dikurangi dengan yang melawan adalah W1 sin alfa tegangan tali selalu habis tidak ikut dalam sigma F dibagi sigma M yang translasi itu adalah M1 sama M2 yang bergerak menggeser ya terus kemudian katrolnya memutar nah ini masanya M K nya katrol itu nanti pasti kita ambil setengah ya karena dianggap silinder kejal jadi W2 itu adalah 30 M kali G W1 itu 10 sin 30 adalah setengah ya kan dibagi dengan M1 1 ditambah M2 3 K nya setengah M nya disini adalah sebesar 2 ya jadi kalau gitu 30 dikurangi 5 itu 25 4 ditambah 1 itu 5 berarti hasilnya 5 meter per sekon kuadrat nah sekarang pertanyaan yang kedua T2 nya berapa kita ambil misalnya kita tinjau beban yang kedua ini turun ya sigma F M kali A berarti W2 searah percepatan positif yang melawan T2 negatif nah ini M2 dikalikan A W2 nya dalam soal sudah diketahui yaitu 30 M kali G T2 nya ditanya M2 nya 3 A nya tadi ketemu 5 jadi lihatlah disini 30 ini 15 berarti 30 dikurangi 15 T2 nya jadi hasilnya adalah 15 Newton nah soal yang ke-6 ini kita punya soal yang cukup menarik ini Yoyo digantung ini titik gantungnya disini ya terus kemudian Yoyo nanti akan turun selain dia transaksi juga memutar jadi ada 2 gerakan sekaligus masa diketahui 1 kg yang ditanyakan percepatan Yoyo berapa tegangan tali berapa kita bisa menjawab kalau menghitung percepatan pakai rumus hukum 2 Newton sigma F per sigma MT plus sigma K MR ya jadi sigma F nya W searah percepatan positif ya nah ini main T plus T habis tegangan tali selalu tidak ikut dalam sigma F sigma MT itu berarti yang translasi adalah Yoyo masanya M sedangkan yang rotasi ya Yoyo juga masanya M karena Yoyo dianggap sin terbejal berarti hanya kita ambil setengah nilainya ya jadi W itu M kali G M tambah setengah M itu 3 per 2 M saya coret ya jadi akhirnya dapat rumus 2 G per 3 inilah percepatan Yoyo yang tidak bergantung pada masanya jadi hanya bergantung pada percepatan gravitasi digalikan dengan 2 per 3 itu aja ya jadi kalau begitu saya tahu percepatannya 20 per 3 meter per sekon kuadrat gitu ya sekarang tinggal mencari tegangan tali caranya adalah ditinjau Yoyo nya Yoyo turun sigma F sama dengan M kali A W searah percepatan positif yang melawan adalah T ya T yang ini negatif sama dengan M dikalikan dengan A W nya adalah 10 karena masanya 1 ya M kali G terus T ini 1 A nya adalah 20 per 3 jadi ini hasilnya berarti T nya itu adalah 10 dikurangi 20 per 3 ini kan 30 per 3 30 dikurangi 20 berarti 10 10 per 3 Newton nah inilah jawaban tegangan tali nya 1 1 1 2 6 8 9 9 10 10 10